Aja, tapi nanti kalau Anda ingin mendalam itu ada bagian ikliminasi diri. Ada genetika perubahan, ada perbedaan masa, perbedaan panas, perbedaan masa, dan ini sekedar aja nih, sekedar untuk pengantar aja nih. Kemudian genetika perubahan itu apa? Yaitu bagaimana kita bisa memperkirakan berapa lama perubahan terjadi. Dari rasa mentah menjadi rasa matang, itu kalau direbus dengan air mendidih beberapa lama. Dari mentah menjadi rasa matang, itu kalau direbus dengan air mendidih beberapa lama. Tapi semuanya sudah hanya pengalaman kalau Anda menanak nasi dengan air dingin ya, berapa lama beras itu menjadi nasi? Mungkin satu minggu, satu hari-dua hari tidak akan matang ya, karena airnya dingin ya. Tapi kalau airnya dipanasi, direbus, dipanasi, 12 kHz, mungkin dari beras mendidih nasi itu hanya berlangsung dari setengah jam mungkin ya, jadi setengah jam udah matang. Jadi itu nampak bahwa suhu mempengaruhi percepatan ya. Kalau air dingin, itu mungkin beras tidak akan mendidih nasi, atau suhunya ditaikkan 60 kHz, mungkin dari beras dari nasi, tapi waktunya mungkin 2 jam, 3 jam. Tapi kalau dengan air mendidih, mungkin 20 menit. Itu kini tinggal perubahan. Jadi, masalah-masalah aspek. Ketika beras itu sebenarnya banyak aspek, yaitu mengenai, ada yang itu, jumlah bakteri yang hidup menjadi mati. Tadi pasturisasi susu segar, itu kalau dicacah bakterinya mungkin ada berapa juta, agar kita terungkap menjadi 10 ribu, air kita panasinya 60 jasat, berapa lama? 10 menit, 20 menit, 30 menit. Itu perubahan susu bakteri. Kemudian ada rasa mentah, meti rasa masak. Akhirnya juga ada rasa keras dari lunak. Anda merebus beras menjadi nasi, dari semak keras dari lunak, berapa lama? Nah, kemudian. Kemudian perubahan warna. Pertama yang memperam buah-buahan. Anda memetik buah mangga hijau, kalau kita jual harus sudah berupa kuning, atau kita peram dalam gudang. Berapa lama akan kita peram? Kemudian juga kalau Anda beli pisang yang Anda beli hijau, sebelum dipasarkan harus jadi kuning, maka selama ini. Itu ada beberapa teknologi yang bisa memacu, mempercepat perubahan warna hijau dan kuning. ya, tapi di luar itu ya. Kemudian perubahan aktualnya enzim. Itu memang bunuh, makanya ada bakteri ya. mungkin Anda pernah cerita kalau Anda mengupas buah apel yang masih segar, dikupas, lalu dibalik dalam meja, sebentar lagi akan menjadi coklat, karena ada enzim. enzim karena ada luka kulit tadi, akan merubah apel yang semula hijau putih menjadi coklat. Tapi kalau apel itu direbus, enzimnya mati, maka apel yang dikupas kulitnya tadi tidak akan berubah warna, yang putih atau putih. Tidak berapa lama untuk membunuh enzim tadi? Itu ada perubahan ini. Ini dasar-dasar saya ini, dasar-dasarnya untuk penurunan ini. Jadi sebagai fungsi waktu ya. Itu sedangkan pertama eksponensial. Nah, dibetulnya saya berikan bukunya, jadi ini hanya sekedar untuk gambar ini, nanti dibetulnya ada bukunya, yaitu buku Ketika Perubahan. Ketika Perubahan ada beberapa aspek ya. Tidak hanya perubahan keras-lunak saja, tapi juga ada jumlah bakteri hidup menjadi bakteri mati, enzim hidup, enzim aktif menjadi tidak aktif, rasa keras menjadi lunak, atau rasa alat, masak daging. Anda sudah punya pengalaman, kalau merubus daging sebentar, daging alat tetap alat, tapi kalau merubusnya agak lama, maka jadi lunak. Sebenarnya keras, beras, kita petik beras masih, kita pungut masih keras, kita rebus dalam waktu beberapa lama, akan jadi lunak. Juga rasa-rasa enak ya, rasa mentah menjadi rasa masak ya. Anda merebus beras, beras yang semua rasa beras, tidak enak dikunyah, tidak enak dimakan, tapi sudah direbus, jadi keluar rasa harum, rasa nasi, sehingga enak dikunyah. Itu perwaktu. Seperti menggungsi waktu, bersamanya ini. Seperti satu persen waktu. Nah, kemudian di belakang, lajunya itu akan dipengaruh suhu. Merebus daging dengan suhu rendah, dan merebus daging dengan suhu tinggi, akan cepat masak dengan suhu tinggi. Coba saja Anda di rumah, kalau mau mencoba Anda merebus daging dengan suhu mendidih, kemudian dibandingkan dengan menepus air dengan suhu 60 jasat-jasat. Anda punya kompor, atur suhu 60 jasat-jasat, dibandingkan dengan suhu 60 jasat-jasat. Tidih, berapa lama darinya. Yang suhu dingin, akan lebih lama daripada ini. Jadi, suhu akan memalui laju persepatan. Kemudian, selagi dua dah, berbeda panas. Anda merebus air di panci, panasnya sebetulnya dari kompor, atau dari, apa, dari listriknya. Bagaimana memperlihatkan air itu akan menjadi panas. Yang semula air suhunya 28 derajat di panas, kita akan panas sampai sebetulnya derajat di panas. Berapa lama? Itu dengan ilmu-ilmu pindah panas ini ya. Prinsipnya, pindah panas itu ada aliran energi panas. dari suhu tinggi, itu ada aliran panas ke suhu rendah. Sehingga suhu rendah akan ikut jadi panas. Tapi bukan sebaliknya ya, suhu dingin mengalir, dingin, ikut mendinginkan panas. maka sering ada tanya, kenapa namanya oh pindah panas, bukan pindah dingin. Ya, itu saya bilang itu. Ini aspek-aspek pindah panas, aspek pindah panas lewat dinding yang misalkan dari panci, dari air, dari kompor itu dipisahkan oleh panci lewat dinding. Maka pindah panasnya yang berikut ini. Kemudian, antar permukaan. Kalau panci, dari permukaan panci, dari permukaan panci luar ke dalam, kemudian dari permukaan panci ke airnya. Itu pindah panas permukaan. Atau disebut, bahasa inggrisnya, dinding itu kondiksi, kalau dari dinding ke permukaan itu konveksi. Konveksi. Nanti betulnya yang dapat jendiri saja, jadi konveksi. Itu dari udara ke permukaan. Atau konveksi. Ada hamper satu, sebenarnya ada gabungan, gabungan kemungkinan dari satu. Nanti, Anda lihat di belakang saja. Ya, naik lagi. Jadi, dalam proses itu ada gabungan ya, gabungan antara pindah konveksi menjadi pemanasan panci tadi. Jadi, ini prosesnya contoh dalam rebus belum satu pemasakan berbus air atau berbus sayur dan setelah panci, bagaimana pindah panas itu berlangsung. Kemudian untuk bedah masa, itu sebetulnya serupa dengan bedah panas. Kalau bedah panas, jadi bedah itu panas, heat ya, yang satuannya Joule ya, tapi kalau bedah masa itu masa kilogram. yang dibilang berubah saja, tapi formula rumus-rumahnya sama, rumahnya sama. Jadi, kalau pindah panas, itu ada panas yang dipindahkan dari suhu tinggi ke suhu rendah, lalu di dalamnya ada pindah panas yang pindah, maka bedah masa itu ada larutan dengan konsentrasi tinggi, kalau ada masa yang pindah dari kose-kose-kose-rendah. Mungkin saya di sini ada isolasi kalau Anda punya sumur dekat pantai, sumurnya semua air tawar, tapi lama-lama ada rasa garam yang di laut. Jadi, pemahaman pindah masa dengan pindah masa dan pindah panas sama, hanya dipindah, kalau pindah masa, yang dipindah itu ada masa, satu kilogram, kalau pindah panas, jadi ada energi panas, satu-satunya Joule, atau what ya, Joule, Joule ya, Joule, sama. Kemudian yang ini tadi, pemahaman mengenai momentum, tadi aliran tadi, yang keempat ada pemahaman momentum. Itu besi aliran ya. Aliran. Jadi, penjajahnya kalau ada satu permukaan air diam, kemudian ada papan mengapung. Kalau papannya diam, maka semua acara diam. Antara permukaan papan dengan permukaan dasar, itu tidak ada. Tapi, begitu papan digerakkan, contohnya digerakkan ke kanan, maka cairan itu pelan-pelan akan mengikuti gerak papan. Gerak kanan pertama yang ikut itu yang cairan yang dibagi papan, tapi lama-lama cairan yang di papan itu akan menggerakkan cairan di bawahnya. Yang seterusnya, cairan yang di bawah itu akan menggerakkan bawahnya lagi, sehingga semua cairan itu akan ikut bergerak, ikut bergerak papan. Gambar pengen kanan itu ya. Tapi ada batasan cairan yang nampak di papan akan bergerak sama dengan kecepatan papan, sedangkan papan di dasar, itu akan tetap diam di tempat. Sehingga ada larengan kecepatan. Jadi bawah kecepatannya nol, di papan kecepatannya dan papan. Nah, ini nanti pelajar-pelajar Anda tempatnya aja jadi ada kelarengan ini. Nanti kelarengan itu tergantung dari kekenalan. kemudian di sini akan ada hubungan kebutuhan, gaya untuk menggerakkan papan dan kecepatan. Kalau papan bergeraknya lambat, itu gaya Anda bukan juga akan lambat, akan sedikit kecil ada hubungannya. Nah, di sini saya hanya mengembangkan pemahaman apa yang dihubung dengan kekentalan. atau wiskositas. Jadi apa dihubungkan kekentalan. Jadi bahkan ini, ini, ini. Karena nanti ada beberapa produk yang mutunya itu didentukan oleh kekentalan. kental mungkin mungkin enak, encer kalau enak. Mungkin semuanya es krim. Es krim yang kental itu akan bagi Anda ya, kalau bisa pakai es krim yang enak kalau enak. Tapi es krim yang encer tidak enak. maka apa sebut kekenceran. Ini masih enak bisa lihat jelas dari ini, tapi di momentum ini akan dijelaskan apa yang disebut dengan kekentalan. Atau bahasa terakhirnya viskositas. Kekentalan viskositas. Yaitu menghasilkan cairan. Minyak dengan air itu mungkin sama-sama cair, tapi minyak lebih kental daripada air. Nah, mungkin oli, Anda pernah lihat beberapa jenis oli, oli SAE 10 untuk rem tadi, rem tangan, kemudian untuk oli mesin SAE 30, kemudian untuk SAE gigi perseleng itu 90 jajat, 90 ya. Apa itu sebenarnya? Nah, itu yang tadi yang rem itu 10, kemudian yang oli yang dalam mesin 30, kemudian oli dari keadaan 90 itu angka kekentalan. kemudian itu angka kekentalan minyak ada standarnya sendiri, saya jujur tidak perlu menyebut SAE, angka kekentalan minyak. Tapi jelas yang 10 itu lebih encer, yang 30 lebih kental, yang 10 kental. untuk angka kekentalan. Itu biasanya untuk satu indikator mutu juga ya, mungkin minyak sawit ya. Salah satu indikator minyak sawit adalah kekentalan. Tapi yang jelas es krim, sirup, itu juga dengan kenalan. Nah, pemaham kekentalan ini, saya tidak tidak bisa, tapi pemahaman nanti Anda baca sendiri, apa sebut kekentalan atau fiskosotas. Itu ada hubungannya dengan energi untuk mengalirkan cairan dalam pipa. Nanti ada hubungan yang pipa. Cairan yang kental akan lebih sulit mengalirkan dalam pipa. Akan lebih banyak membutuhkan energi untuk di dalam pipa. Cairan yang encer, itu lebih ringan. Jadi, jualnya kekentalan itu hanya menunjukkan gesean internal antara permukaan cairan. Itu angka gesean antara permukaan cairan. Yang disebut ini. Nanti betulnya Anda baca sendiri saja. Jadi, Jadi, saya empat aspek itu dalam aspek proses itu lalu ada empat aspek yang terperhatikan. Maka cairan dalam proses itu sering disembuhkan dengan diskusitas, disambil diskusitas, berat jenis. Saya belajar banyak ke fisik berat, tapi kalau kekentalan banyak ke kebutuhan gaya untuk mengalirkan cairan dalam keuang tertutup. dalam proses itu unit alatnya itu bisa mengandung empat usul tadi. Ada aspek genetika, ada aspek benah panas, ada aspek benah masa, ada aspek airan. Itu alat jubut unit operation. Nek lagi, nek lagi. Saya duduk aja untuk satuan operasi ini. Satuan operasi itu biasanya dalam proses, dalam merancang alat, maka satu alat dengan kombinasi beberapa proses ya. Mungkin ada bedah masa, bedah panas, ada genetika, ada itu, satu alatnya itu. Itu disebut satu unit operasi, satu alat. alat merbus, merbus-perbus. Itu sana unit operasi. Mungkin yang di rebus bisa merbus air, bisa merbus minyak, dan sebagainya. Tapi di dalamnya itu ada proses minyak panasnya. Bagaimana minyak panas dari kompor ke dalam panci tadi. Kompetitinya bisa berwacem-macem, bisa air, bisa masing-masing, tapi lainnya satu alat perbus. maka itu sampai satu satuan operasi perbus. Nah, ini lalu ada dalam proses itu ada prinsip-prinsip kekalan masa dan kekalan menerah masa ya. Dalam proses itu ada prinsip bahwa masa yang ada itu tidak akan hilang, tidak berubah. masa itu bersebut abadi sehingga dalam prinsip masa yang masuk harus masa dengan masa yang keluar. Prinsipnya. saya harapkan untuk hari ini, ini di sini secara dulu saja. Kita bicarakan mengenai tugas akhir saja. Waktunya tinggal 10 menit. Nanti Anda baca sendiri saja dulu. Prinsip kekalan masa ya. Nanti kita bicarakan minggu depan saja. Saya mau bicarakan hari ini tugas akhir. Jadi saya harapkan jadi seperti yang saya nampaikan bahwa untuk kelas saya saya tidak ada ujian dalam kelas tapi saya ubah dengan tugas akhir yaitu Anda menurut suri pustaka-pustaka untuk pasca panen, pengolahan, proses, dan pemasaran untuk komoditi tertentu. Kemarin sudah kita rembuk komoditi yang kita bincang akan tentang hortikultura ya. Hortikultura. Itu sayur-mayur buah ya. Saya harapkan nanti masing-masing mempunyai topik sendiri punya komoditi sendiri. maka saya minta kan hari ini sudah ada gambaran A, B, apa, lalu ini. Saya harapkan nanti minggu depan kuliah kelima, jadi saya kira sudah ada tasarnya. A, B, apa, A, B, apa, ini? Kemudian disiapkan, kemudian anda kerjakan sampai akhir semester ini. Mungkin sampai ujian akhir. saya minta untuk sofanya dikirim ke administrasi. Pak siapa itu nanti saya beritahu Pak administrasi. Kemudian dikirim, ya dilakukan. Siapa-siapa sudah menerakan, siapa yang belum. Pak, mau nanya, Pak. Kemudian itu manual sudah dibaca belum? Ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. mau nanya ini, Pak. Untuk komoditinya ini dapatkan menyampaikan A dan B. Berarti cuma dua komoditi atau masing-masing mahasiswa punya komoditi masing-masing? Ya, kalau bisa masing-masing punya komoditi sendiri. Jadi usahakan dalam satu kelas jangan sampai ada satu komoditinya itu dikejar dua orang. Kalau itu terjadi, maka salah satu mengalah. Oke, siapa-siapa? Makasih, Pak. Setelahkan tomat. Tomat oleh A, lombok oleh B. Jangan ada lombok B, C juga lombok. Kalau ada B lombok dan C lombok, maka B dan C itu berumbuk. Siapa yang mau ganti, siapa yang mau terus. Siapa? Kalau tidak bisa betul-betul ini sudah ada tujuh bagaimana? Nanti saya masih sudah melipukan kodrasi ya. Kalau dikodrasi, jangan nanti saya ada daftar siapa-siapa yang saya minta pada akhir kuliah kalau bisa sudah ada daftarnya. Kemudian tulisan diserahkan pada akhir semester ini. Nanti habis ujian kelas, selesai satu minggu, plus satu minggu sudah diserahkan ke administrasi Pak Syapa itu yang dipaperingan saya biasanya minta hard copy saya biasanya minta hard copy tapi saya kondisinya sekarang kondisinya mungkin gini nanti Anda kirim ke administrasi lalu nanti administrasi minta tolong di print biar saya memperkenya dengan hard copy saja. Baik Pak, baik Pak. Copy Pak. Ya, jadi usahakan bagaimana? Halo? Ya? Bagaimana? Tidak dengar? Ya, kalau bisa kita membatasi yang hortikultur saja, yang padi-padi boleh, masuk yang dikonsumsi itu ya. Saya tidak membatasi, tapi yang penting nanti Anda membaca informasi Anda mencoba menyimpulkan, merangkum, dan ide apa yang untuk mengatasi itu. Anda harus membuka ide dari apa yang Anda baca, ada gasan, lalu ide apa yang untuk mengatasi masalah yang Anda jumpa. jadi. Jadi nanti letaknya adalah ada lihat permasalahan di lapangan, lalu bagaimana gagasan untuk mengatasi ini. Ya, masih ideal masih, tapi ada pemikiran ini. Jadi, usahakan nanti dalam penyajian, mungkin Anda mengutip sana, menurut sini, tapi di-edit dengan bahasa Anda sendiri. kemudian rangkuman dan kesimpulan itu merupakan buah pikir Anda. Anda baca sana, bahasa sendiri, disangkum, disimpulkan, menjadi buah pikir Anda sendiri. Jadi nanti letak nilai itu pada rangkuman dan kesimpulan. Jadi, usahakan dengan bahasa Anda sendiri. bagaimana ada pertanyaan lain? Pak, izin Pak, nanya Pak. Ya. Ini kan Pak, saya rencana mau ternaman sayur-sayuran Pak, contohnya kubis atau kol. Halo Pak? Ya, bagaimana? Ya, ya, ya. Untuk tugas akhir itu Pak, saya rencananya kan topiknya itu ada sayur-sayuran yaitu kubis atau kol Pak. Ya, ya, ya. Nah, jadi kan itu kan tugasnya itu untuk bagaimana kita pengelolaan pas kapanennya kan, Pak? Ya, kita lihat ada permasalahan enggak. Bagaimana kita kembangkan itu kemudian satu itu. Jangan sampai tadi saya pernah mencerita bahwa mungkin dulu ada petani berambang di Tegal di Mul. Tiba-tiba berambang yang semula harinya tinggi saat teman harinya turun. Sehingga titik langsung bersih buat. Bagaimana pengamatnya itu? Artinya kan ya? Ya, artinya kan Pak kita mengambil jurnal atau artikelnya itu kan dari yang mengenai kubis tadi. Kemudian kita kembangkan dengan yang seperti Pak bilang tadi pas kapanennya. Gimana itu supaya dia bisa menjadi yang lebih baik atau lebih menjadi profit kan gitu Pak? jadi nanti Anda mengidati masalah bagian mengatasinya. Oke Pak. Buah pikir mengatasi itu ada. Baik Pak, terkopi Pak. Terkopi Pak, terkasih Pak. Oke. Nanti kalau ada masalah bisa kita komunikasi lewat grup itu, grup 24B ya. Saya lupa namanya grup ini. Bisa berkumpulkan. Silahkan sampaikan di grup itu. Ada pertanyaan lain? Sampai jumpa nanti minggu depan. Insya Allah semua sehat. Baik Pak. Silahkan dibaca ini ya. Mungkin apa yang satu itu selalu singkat. Tetapi saya ada pustaka yang bisa saya kirim ke Anda. Pustaka-pustaka yang mendukung matriku Anda bisa Google Anda bisa download Saya dapat daftarnya. Google Anda bisa download sendiri. Oke ya. Baik Pak. Kalau tidak kita akhirnya sampai sekian. Nanti sampai minggu depan lagi. Insya Allah nanti minggu depan sudah ada daftar. Pas ini siapa-siapa tepatnya apa. ya Pak. Saya minta untuk masjukan Anda untuk mengkoderasi. Nanti saya dikirim kodernya daftar itu. Sudah dikirim ke administrasi di shipper ya. Oke ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Nanti ke komodifikasi ya. Oke sampai jumpa. Oke sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih dappk. Terima kasih. Terima kasih. aja belum Kau mau keluar terjebak di dalamnya keluar nih ini pada tutup panggilan ini Pak Oh pinter juga kajen pinter kau minum aku ada apa makanya agak pintar Oh 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 Terima kasih.